Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO lebih objektif menyikapi revisi kenaikan upah minimum provinsi yang telah ditetapkan Pemprov DKI sebesar 5,1 persen. Angka tersebut menurut Anies sudah sesuai dengan hitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya angkat bicara terkait ancaman Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO yang akan melayangkan gugatan UMP ke pengadilan tata usaha negara. Menurut Anies, revisi UMP tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari sebelumnya hanya 1,09 persen telah disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini. Sementara pada tahun pertama pandemi COVID-19 melanda, UMP DKI mampu dinaikan menjadi 3,3 persen. Jadi menurut Anies, jika menaikan 5,1 persen sudah merupakan hal yang wajar. Para pengusaha juga sudah terbiasa bahwa UMP di Jakarta itu selama 6 tahun terakhir itu rata-ratanya naik sekitar 8,6 persen. Artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6 persen. Karena itulah kita putuskan 5,1 persen dan kami berharap ini dilihat secara bijaksana demi kebaikan semuanya. Anies meminta para pengusaha lebih objektif menyikapi persoalan tersebut mengingat angka 5,1 persen dirasa sudah cukup pantas. Dari Jakarta Pusat Teranis Town Sanjaya, AINews melaporkan.